Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurizki dari kelas PDKF 3D dengan NPM 19.10.63.10.70.110 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi pelaksanaan model strategi pembelajaran penjas Pengertian Strategi Pembelajaran Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencana yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu Strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan termaksud penggunaan metode yang pemanfaatan berbagi sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran Model pembelajaran penjas Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang diajarkan di sekolah memiliki peranan sangat penting Yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan yang terpilih yang dilakukan secara sistematis Proses pembelajaran penjas Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi pedagogis atau antara guru, siswa, materi, dan lingkungannya Muara dari proses pembelajaran adalah siswa belajar Secara garis besar proses ini dapat dibagi ke dalam 3 kategori pengelolaan Yaitu pengelolaan rutinitas Pengelolaan ini inti proses pembelajaran Serta pengelolaan lingkungan dan materi pembelajaran Strategi-strategi pendekatan pembelajaran Yang pertama yaitu ada strategi pembelajaran ekspositori Yang kedua ada strategi pembelajaran inkwiri Dan yang ketiga ada strategi pembelajaran kontekstual Berbagai pendekatan dalam belajar mengajar Angka pertama yaitu ada pendekatan individual Yang kedua ada pendekatan kelompok Yang ketiga pendekatan bervariasi Yang keempat pendekatan edukatif Dan yang terakhir adalah pendekatan kebermahaman Komponen-komponen pada model strategi pembelajaran mudas Yaitu model pendidikan gerak Model pendidikan kebugaran Model pendidikan olahraga Model pembelajaran kooperatif Model pendekatan taktis Dan yang terakhir model inkwiri Ya cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh